Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas mengenai risiko dan audit risk Untuk definisi risiko, menurut The Institute of Internal Auditor 1991 Mendefinisikan risiko sebagai berikut Risiko adalah kemungkinan suatu peristiwa yang mungkin memberikan dampak Terhadap organisasi atau aktivitas yang direview Sedangkan menurut Bank Indonesia, mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya Suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan Risiko sendiri mempunyai definisi yang begitu beragam dengan begitu banyak pengertian dan interpretasi Tergantung dari cara orang memandangnya Risiko dapat dipandang sebagai yang pertama, suatu yang merugikan terjadi Yang kedua yaitu sesuatu ketidakpastian Ketiga, sesuatu yang menguntungkan tidak terjadi Bahasa berikutnya yaitu mengenai audit risk dan komponennya Menurut IGPA dalam Sermon of Auditing Standard Menyebutkan bahwa risiko audit terdiri dari dua tingkatan Yakni tingkatan laporan keuangan dan tingkat kelompok transaksi atau saldo akun Risiko audit pada tingkat laporan keuangan Adalah risiko bahwa auditor mungkin secara tidak sengaja gagal memodifikasi dengan layak pendapatnya Atas laporan keuangan yang salah saji seharian material Standard audit menyatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan karakteristik manajemen Operasi dan industri Serta karakteristik penugasan dalam menentukan risiko audit Sebagai contoh, manajemen memiliki reputasi buruk dalam bisnis Entitas berada pada industri yang menurun Terdapat transaksi atau saldo yang signifikan yang sulit diaudit Risiko audit pada tingkat saldo akun atau kelompok transaksi Terdapat risiko bawaan, risiko kontrol, dan risiko deteksi Menurut Sawyer 2003, risiko audit terdiri dari Pertama, risiko bawaan Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi atas terjadinya salah saji yang material Dengan asumsi bahwa tidak ada kebijakan atau prosedur struktural internal Kontrol terkait yang ditetapkan Risiko ini bersifat interestik terhadap entitas usaha Sebagai contoh, risiko bawa yakni Kas lebih rawan dicuri dibandingkan persediaan batu kapur Pada perbankan, kecurigaan lebih cenderung terjadi pada rekening tabungan Yang kedua, risiko kontrol Risiko kontrol adalah risiko bahwa salah saji material yang bias terjadi Pada suatu asersi tidak dapat dijaga atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur Kebijakan, prosedur internal kontrol suatu entitas Auditor bisa menilai risiko kontrol pada tingkat maksimum apabila kebijakan maupun prosedur tidak efektif Atau menghabiskan banyak biaya untuk mengevaluasi efektivitasnya Yang ketiga, risiko deteksi Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat pada suatu asersi Risiko ini dapat terjadi karena auditor memutuskan tidak memeriksa 100% saldo atau transaksi Prosedur audit yang tidak layak salah interpretasi terhadap prosedur audit Bahasa berikutnya mengenai risk management Untuk definisi risk management sendiri menurut AM Treasury dikutip oleh Tunggal 2007 Menjelaskan bahwa risk management adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa Atau situasi yang dapat menjadi risiko untuk menyakinkan tercapai tujuan organisasi Yaitu mengenai penerapkan risk management bagi perusahaan Jika mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 5-8-PBI-2003 Menyatakan perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif Dengan membentuk komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko Bank Indonesia mengklasifikasi risiko perbankan terdiri dari Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya Yang kedua risiko pasar Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar dari portfolio yang dimiliki bank Yang dapat merugikan bank Kemudian risiko likuiditas Adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo Kemudian risiko operasional Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan Dan atau tidak berfungsinya proses internal Kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksterni yang mempengaruhi operasional bank Yang berikutnya yaitu risiko hukum Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis Antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum Ketiadaan peraturan perundang-undangannya mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat Sahnya kontrak dan perikatan agunan yang tidak sempurna Yang berikutnya yaitu risiko reputasi adalah risiko Yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi Publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank Yang berikutnya risiko strategik Adalah risiko antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal Yang terakhir itu risiko kepatuhan Adalah risiko yang disebabkan bank tidak menutupi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku Sekian pembahasan video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh